Ronald Tanur dan pihak keluarga rupanya tak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Dini Serah Afrianti sejak awal peristiwa hingga fonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh ayah Dini. Bernama Ujang seusai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Di Senayan pada Senin 29 Juli 2024 Ujang mengatakan, keluarga Ronald tak pernah menyampaikan permintaan maaf baik langsung ataupun melalui media. Lebih lanjut Ujang meminta agar para Hakim dihukum dengan setimpal karena telah membebaskan Ronald Tanur. Ujang berujar fonis bebas terhadap Ronald tidak masuk akal. Ia pun menyayangkan dengan keputusan Hakim tersebut. Lebih lanjut Ujang menyampaikan satirnya dengan mengatakan agar Tuhan melindungi orang yang jahat. Ada pun dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Ujang ditemani oleh anak perempuannya Alfika. Alfika sendiri sempat menahan tangisnya saat menyampaikan maksud dan tujuannya mengadukan kasus ini ke DPR RI. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.